Keinformasi lainnya pemirsa PT. POS Indonesia Persero siap melanjutkan distribusi program bantuan pangan cadangan beras pemerintah tahun 2024. Bekerjasama dengan Perumbulok, POS Indonesia akan menyalurkan 134 juta kilogram beras kepada lebih dari 13 juta keluarga penerima manfaat. Bersama Perumbulok, POS Indonesia akan menyalurkan bantuan beras sebanyak 134 juta kilogram kepada 13 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Program tahunan ini akan berlangsung selama 6 bulan, mulai Januari hingga Juni 2024. Penyaluran dilakukan dengan menggunakan sejumlah metode termasuk dengan pendekatan teknologi agar bantuan bisa tepat sasaran. POS Indonesia ditunjukkan oleh Pak Menteri BUMN menjadi leading sektor di logistik ya, logistik servis di BUMN. Nah ini tugas kami sebagai penyedia logistik servis BUMN, menyediakan servis kepada pemilik kerku BUMN agar tujuan akhirnya adalah bagaimana kita melakukan efisiensi. Kita punya tiga metode penyaluran, penyaluran pertama, penyaluran komunitas, kita berkumpul di area-area, di titik-titik yang dekat dari KPM, dan ada manfaat, dan ada penyaluran di kantor BOS, di kantor BOS, dan juga masyarakat KPM yang berkumpul, dan terakhir, kita berkumpul di kantor BOS, khususnya buat masyarakat kita yang lancar atau yang sedang sakit dalam kondisi sakit maupun yang disabilitas. Bantuan cadangan pangan beras di tahun 2024 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menekan kerentanan pangan bagi masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Purkon Munawar, INews melaporkan.